100 Tahun Injil Masuk Taramana Sejarah gereja menggambarkan setiap kisah dan peristiwa yang dibawa oleh pelaku sejarah. Berita Injil mulai terdengar di seluruh wilayah Kerajaan Kolana kurang lebih pada tahun 1910, termasuk orang-orang Taramana dan seluruh kampung di sekitar Taramana. Berita Injil itu semakin menjadi jelas dan nyata di seluruh wilayah Kerajaan Kolana, dengan dibukanya gereja pertama di Kolana pada tahun 1911. Hal ini dipengaruhi oleh dorongan kasih dan anugerah Allah melalui roh kudus yang menggerakkan semua warga yang berdomesili di wilayah Kerajaan Kolana untuk memeluk agama Kristen. Selain itu, pengaruh sosial politik, di mana orang pertama di Kolana yang menerima Injil dan dibaptis menjadi orang Kristen adalah Raja Kolana yang bernama Mautuk, dan dibaptis menjadi Kristen dengan nama Mika Makunimau. Selanjutnya, sejak tahun 1911 sampai dengan tahun 1912, seluruh wilayah Kerajaan Kolana dinyatakan sebagai daerah Kristen yang dipimpin oleh seorang raja yang beragama Kristen. Injil masuk wilayah Alor Timur pada tahun 1911 di Kolana, sebagai pusat ibu kota Kerajaan Alor Timur pada waktu itu mencakup tiga wilayah kekapitanan, yaitu kekapitanan Kolana, kekapitanan Pureman, dan kekapitanan Taramana. ini gelap, taramana, pido, waisika, buka piting, gelap. Kami biasa pigi, sembah di pohon besar, sembah di batu besar. Itu yang kita putuskan Allah. Tapi sekarang kami bersyukur karena Alkitab datang. Alkitab datang bukan kami yang terima. Ini ada berdiri yang terima. Pengawali yang terima. Sama dengan dulu, tahun 1908, Alkitab datang-datang di Alor Kecil. Tidak ada orang, tapi Alkitab ada di situ. Saya zolong anak perempuan. Bunga Bali naik sama-sama, terang turun di sini. Tahun 1911, terang sudah ada di Alor dan bawa ke Kolana dan hari ini ada di sini. Terima kasih banyak. Sudikiranya, menerima terang yang kami bawa ini. Untuk kita memberikan, memberikan terang kepada jemaat yang ada di Taramana dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati. Injil yang dibawa oleh para pekabar Injil mendapat sambutan baik dari Raja Kolana, dan dengan pengaruhnya sebagai Raja sehingga pada waktu yang singkat Injil tersebut menyebar ke tiga wilayah kekapitanan. Bahkan, semangat penerima Injil di tiga wilayah ini sangat besar sampai mereka harus rela menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mengikuti ibadah yang ada di Kolana. Masuknya Injil dari Kolana ke Taramana dibawa oleh pendeta Claudius Lukasriwu, yang didampingi oleh Bapak Yoel Banik dan Bapak Dude dengan menggunakan perahu besar yang disebut Kora-Kora YBK. Kedatangan mereka disambut oleh Bapak Matius Talapui, Bapak Nikolaus Takalapeta, Bapak Mesak Maore, Bapak Abi Akande, dan keluarga Bunga Bali yang beragama Islam dari Dulolong, Alor Kecil dan Alor Besar. Kenapa jadi mereka harus berada di gunung? Mereka berkebun. Sedangkan di pesisir Taramana ini adalah orang dari Alor Kecil, Dulolong, Bunga Bali, Alor Besar. Datanglah suatu keajaiban di desa Taramana, yang mana? Kerajaan Kolana mengantar suatu Alkitab, perjanjian lama dari dulu, sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka masuk di Taramana dan bertemu dengan orang Alor Kecil, Orang Dulolong, Bunga Bali, Alor Besar. Pada waktu itu, mereka bertiga ini berbesar hati dan menjunjuk tinggi apa yang diberikan kepada mereka. Ternyata Alkitab Injil lama. Mereka sungguh-sungguh dan besar hati menerima Alkitab dan perjanjian lama. Dan mereka inilah yang antar sampai masuk di gereja. Saya mengatakan semua masyarakat dari desa Taramana, desa Kolana. Orang bilang, taruh lama, jaga tanah kotong. Bunga Bali jaga tanah li. Dan kami berdiri di sini ini, Bunga Bali, kewakili tiga desa, yang sementara ada-berada di Taramana ini. Kami berbesar hati, menerima apa yang datang dari kerajaan Kolana. Sekarang kami siap untuk menerima. Dan kami akan antar sampai masuk di gereja. Hal ini bukan ini hari baru kita bikin, tetapi dan luhur sudah mendorongi sama kita. Saya mau katakan bahwanya, hal ini tidak boleh. Karena kita ini satu pusat, satu tali darah. Yang kemarin orang tua sudah menyajikan kami. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena itu, hari ini, Jemaat Salam Taramana, eh, Salam Taramana, ingin menyatakan satu syukur menyambut satu abad. Maka, kehadiran kami ini membawa kitab suci yang memberi terang bagi keluarga di tempat ini. Sampai jumpa di tempat ini. Sampai jumpa di tempat ini. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan hari ini, kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk merayakan 100 tahun Injil masuk di permahanan. Seperti disampaikan sama Bapak Perdita tadi, semua ini bisa terjadi pada tempur tangan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebesaran Injil sendiri. Yang bisa begitu jauhnya, Injil itu pertama berada. Dan hari ini, kita bisa merayakannya di satu daerah, di satu desa yang sangat jauh, yaitu di Tarmak. Ini berada kebesaran Tuhan yang perlu kita syukuri, terus-menerus kita syukuri. Keberadaan, kebersamaan, seperti yang terjadi pada hari ini, terus kita pupuk, terus kita jaga. Insya Allah, 100 tahun ke depan, anak judul kita akan merayakan kembali. Mula abad Injil masuk di permahanan, bersama dengan cara yang sama. Yang pada sore hari ini, kita saksikan. Perubahan satu penghormatan yang luar biasa besar, yang diberikan oleh saudara-saudara sensi, orang-orang tua sensi, kepada kebalik. Yang saya peduli di sini melakui semua ukur, semua keluarga dari Bunga Bali. Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada keluarga di sini, yang memberikan kesempatan untuk berdua kalinya sejak 100 tahun yang lalu. Pada hari ini, memulai kembali secara itu, kami menghantar Injil masuk kembali ke gereja ini. Nilai-nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang luar biasa lukurnya. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya, bahwa di alor kita lagi pada tataran toleransi. Toleransi hanya mengajarkan kepada kita tentang, saya menghormati, saya menghargai. Tapi di alor, orang-orang tua tidak berdasarkan jauh daripada teman-teman, yaitu nilai kesempatan. Nilai kebenaran jauh lebih tinggi daripada nilai toleransi yang sekarang di tempat kebohongan. Kita orang-orang tua, kita juga kita sekolah. Tetapi sudah mengajarkan nilai-nilai itu kepada kita, dan nilai-nilai itu tetap menjadakan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan ini terus kita jaga. Terpanjang hidup kita, dan kita turunkan kepada anak, tuduh turunan kita ke depan.